Hai bun assalamualaikum hari ini aku mau bagiin resep ide jualan yang insyaallah gak akan sepi pembeli karena rasanya beneran enak banget Yuk simak videonya sampai selesai Pertama siapkan chopper masukkan 500 gram ayam filet aku pakai bagian dada kalau mau pakai bagian paha juga boleh ya bun 200 gram gaji sapi kemudian ini di chopper sampai bener-bener halus Nah hasilnya seperti ini tambahkan 8 bawang merah dan 8 bawang putih yang udah digoreng 2 putih telur ayam 1 sendok makan garam 1 sendok makan kaldu bubuk 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh micin atau MSG 1 sendok makan saus tiram kemudian dihaluskan kembali Nah kalau udah terakhir masukkan 400 gram tepung tapioca Atau kalau bunda adanya chopper yang ukuran kecil bisa dituang ke dalam wadah lalu tepung tapioca nya tinggal diaduk aja pakai spatula ya Nah hasilnya seperti ini ya bun udah bener-bener halus dan tercampur rata Siapkan tahu pong atau tahu coklat atau tahu kulit Ini aku pakai yang ukuran kecil Sebenarnya ini tahu putih ya bun Aku potong kecil-kecil lalu aku goreng sendiri Kalau mau beli jadi juga nggak apa-apa boleh banget Beri isian secukupnya Nah seperti ini sisihkan dulu ya Siapkan air panas mendidih Kemudian matikan apinya Ambil secukupnya adonan Kemudian bentuk bulat Ini agar ukurannya sama Aku pakai sendok takar yang ukuran 1 sendok teh ya Kalau udah mengapung semua Tandanya udah mateng Bisa kita angkat dan ditiriskan Kalau udah masukkan tahu yang tadi sudah kita isi dengan adonan Rebus sampai mateng atau sampai mengapung Nah kalau udah bisa kita angkat dan tiriskan Disini aku juga pakai kulit pangsit ya bun Beri isian secukupnya Kemudian dibentuk seperti ini Untuk bentuknya bebas aja Masukkan ke dalam air panas mendidih Lalu dimasak sampai mateng atau sampai mengapung Nah kalau udah mengapung semua Bisa kita angkat dan ditiriskan Masukkan semuanya ke dalam kukusan Lalu dikukus sebentar aja Selama 8-10 menit Untuk memastikan semuanya benar-benar mateng ya bunda Kalau mau dijadikan ide jualan Bisa dikemas menggunakan cup Atau mica plastik seperti ini Untuk jumlah isiannya sesuai selera aja Atau bisa disesuaikan dengan harga jual ya bunda Oh iya untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan total bahan yang digunakan Karena harga bahan di setiap daerah itu berbeda-beda Nah kalau udah tinggal tambahkan saus cocolannya Yang udah dikemas menggunakan plastik es lilin Untuk resep sausnya Sudah pernah aku bagikan resepnya ya bunda Nanti bunda bisa scroll aja Atau nanti linknya bisa aku tulis di kolom deskripsi Jadi bunda tinggal klik aja ya Tambahkan stiker agar lebih menarik Nah hasilnya seperti ini Cantik banget ya bunda Nah ini dia Pentol baso tau pangsitnya udah jadi Tinggal disajikan bersama saus cocolannya Tekstur pentolnya ini kenyal Rasanya gurih banget Dijamin enak Karena tadi adonannya udah kita campur dengan gaji sapi ya bunda Nggak cuma bocil Pasti orang dewasa dan orang tua juga pasti suka Jangan lupa dicobain ya bunda Terima kasih sudah menonton hingga selesai Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye